Aksi tawuran dan bentrok fisik terjadi di Jalan Selebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, pada minggu, tanggal 1 Januari tahun 2023, pagi. Menurut Iwan, warga setempat, pemuda yang terlibat bentrok dan tawuran itu adalah masyarakat dari Gang 7 dan Gang 10. Awalnya, pemuda di Gang 7 melempar batu ke Gang 10. Karena terpancing emosi, warga Gang 10 membalas serangan. Aksi saling lempar tak terhindarkan, hingga pagi buta sekira pukul 6 waktu Indonesia Barat itu suasana benar-benar kacau. Ia mengatakan, dalam peristiwa ini ada warga yang terluka. Bahkan, rumah-rumah masyarakat terkena imbasnya. Iwan berharap, masalah tawuran ini bisa segera diselesaikan. Ia menyebut tawuran sudah seperti menjadi budaya masyarakat di Belawan. Warga lainnya juga meminta wali kota Medan, Bobi Nasution segera turun tangan mencarikan solusi. Menurut masyarakat, masalah bentrokan dan tawuran ini tidak hanya urusan polisi saja, tapi juga urusan pemerintah daerah. Kapolsek Belawan, Kompol Herman Limbong mengatakan pihaknya bakal mencarikan solusi atas masalah ini. Herman menyebut, dia akan berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan. Sementara untuk Satgas Penanganan Tawuran, Sambung Herman, sebenarnya sudah ada di tingkat kecamatan. Maka dari itu, ia nanti akan kembali menemui Forkopinjam untuk membahas masalah ini. Terima kasih telah menonton!